Berlokasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, sebuah pameran pendidikan digelar. Pameran ini bisa menjadi referensi pelajar dan mahasiswa untuk mendapat informasi seputar pendidikan di dalam dan luar negeri. Langsung saja kita bergabung dengan Carlos Michael dari Balai Kartini, Jakarta Selatan. Carlos, apa saja yang ditawarkan di World Education Festival tahun ini, Carlos? Carlos, apa saja yang ditawarkan di Balai Kartini? mahasiswa maupun mahasiswa yang ingin mencari informasi lebih lanjut tentang pendidikan yang ada di luar negeri. Dan para konsultan pendidikan serta universitas-universitas dari luar negeri, kami melihat tadi ada universitas dari siswa negara di Eropa, sudah hadir di sini untuk memberikan informasi lebih jelas mungkin untuk Anda, penyelesaian yang ingin atau berminat untuk melancarkan puji di luar negeri, semuanya lengkap. Dan salah satu yang ada di sini adalah berita satu new channel sebagai media partner dari acara World Education Festival tahun ini. Saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya, sedang melaksanakan workshop coaching presenter, salah satu yang dipandu oleh presenter senior berita satu yakni Rudy Angganu. Dan di sini sudah ada salah satu peserta, kita tentunya akan mencari tahu motivasinya datang ke World Education Festival. Salah satunya adalah mencari informasi soal pendidikan luar negeri, tetapi juga sepertinya dia tertarik untuk menjadi seorang pembaca berita. Namanya siapa Mbak? Memei. Ya, Memei dari mana? Dari Universitas Indonesia. Dari Universitas Indonesia sekarang semester? Baru semester 2. Semester 2. Motivasi kamu untuk datang ke World Education Festival kali ini dibalik kali ini apa? Pertama karena ingin mencari info lebih banyak tentang perguruan tinggi yang ada di dunia, terus ingin mencari pengalaman juga. Seperti sekarang kan di depan prompter nih ada coaching presenter berita satu. Mungkin ada ketertarikan untuk menjadi reporter atau jurnalis berita satu seperti itu? Tertarik sih, tapi belum pikiran lebih lanjut. Ya, sudah ada bayangan ke depan, Memei, dengan mendatangi World Education Festival ini, oh saya mau keluar negeri untuk tutupi lanjutan. Mungkin dalam bidang? Dalam bidang bahasa, karena jurisannya juga bidang bahasa. Ini ke sini bareng siapa aja? Bareng sama kakak-kakak senior dari bahasa dari kuda di Korea. Dan penerimaan atau tanggapan dari para penjaga bud yang menawarkan produk Universitas mereka seperti apa? Kesan-kesan kamu di World Education Festival kali ini? Baik, penjaganya juga ramah-ramah gitu. Iya. Selamat melanjutkan ekshibisinya, semoga sukses dan silahkan melanjutkan baca prompternya dan semoga sukses. Mungkin bisa menjadi jurnalis seperti Rudi Andano atau mungkin saya di waktu-waktu mendatang. Dan tentunya, antusiasme dari seluruh peserta yang berada di Balai Kartini, Ademulya, hingga siang ini masih terlihat sangat ramai. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, menyaksikan lebih lanjut tentang bagaimana pameran ini. Dan mungkin berminat mencari informasi tentang studi di luar negeri. Langsung saja hadir di Balai Kartini di Jalan Kata Sukroto, Jakarta. Kita kembali ke Ademulya. Ya, ini meriah sekali ya Carlos. Kalau kita lihat ada peserta yang mau mencoba jadi jurnalis, jangan-jangan ini akan menjadi sayangan berat buat Carlos Michael nantinya. Baik, terima kasih Carlos Michael melaporkan langsung dari Balai Kartini, Jakarta Selatan.